Tim gabungan Polsek Natar dan Polres Lampung Selatan pada akhir pekan kemarin berhasil pedangkap dua dari empat buronan tahan dan kabur. Dua pelaku yang tertangkap itu masing-masing bernama Sofian Ali dan Putra Sanjaya. Keduanya merupakan tahanan kasus pencurian. Kabin Humas Polda Lampung, Kombes Polzahwani Pandra Arsyad mengatakan dua buronan tahanan yang kabur dari Polsek Natar itu kembali ditangkap di Desa Bumi Tinggi, Lampung Timur. Dengan tertangkapnya dua tahanan itu, kini masih ada dua tahanan lagi yang masih dalam pengejaran petugas. Kita akan melakukan penyekatan-penyekatan dan pengawasan di jalur-jalur penyeberangan baik itu di pelaguan bakahuni maupun di perbatasan-perbatasan. Dan kita sudah sebar pelaku, maupun identitas pelaku dan DPO yang sudah kita terbikirkan DPO dengan ciri-ciri daripada identitas tersangka ini. Dan kita berharap nantinya untuk segera bisa terungkap dan bisa tertangkap kembali pelaku ini. Kedua tahanan itu masing-masing atas nama Denny Kurniawan dan Muhammad Jafat, terduga dari otak kaburnya para tahanan Polsek Natar pada hari Kamis, dini hari, pekan kemarin. Babila S.T. melaporkan dari Bandar Lampung.